halo 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 what's up welcome back again jadi pada hari ini gua bakal kasih konfig terbaru lagi untuk kalian semua jadi ini versi yang lightnya ya ini versi super lightnya karena kemarin mungkin ada beberapa dari kalian yang bilang Bang ini masih berat gitu kan masih berat konfignya masih gimana gitu Jadi hari ini gua bakal kasih yang versi lightnya dari sumber ekstrim gitu ya jadi super light ekstrim gitu jadi lebih ringan daripada yang kemarin kalau mau coba silahkan ya dan ini cukup rekomendasi banget untuk yang handphonenya memang yang ramai 3GB dan yang lumayan kentang gitulah ya oke dan sebelum panjang lebar gua ngepacutnya ada banyak temen-temen yang baru bergabung silahkan di software terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya juga ya dikenalkan loncengnya biar kalian dapat notif dari konten-konten gua ataupun setiap update-an yang gua kasih ke kalian yang masih bermanfaat gitu untuk kalian perhatikan yang berkentang kalian oke thanks buat udah subscribe jadi sebelum kalian memasang konfignya gua bakal ngepacut seperti biasa untuk beberapa menit kedepan gitu enggak lama-lama bener gitu nggak sampai 32 abad kemudian gitu enggak enggak gitu ntar doang gitu ya jadi kalian denger ya untuk memaksimalkan konfig ya ini biar konfignya enak gitu dipakainya biar berjalan dengan optimal gitu gua sangat menyarankan kalian menggunakan game poster sih ataupun kalau kalian enggak menggunakan game poster biasanya MP4 sekarang tuh game poster bawaannya udah ada cok ya udah ada sebenarnya cuman kalau kalian memang handphonenya belum ada game game poster bawaan dari handphonenya gua bisa menyarankan kalian menggunakan opsi developer ya gimana opsi developer udah beberapa video yang udah gua buatin gitu kalian bisa lihat cara makanya gimana gitu cara settingannya gimana nerapinya gimana udah gua jelasin gitu di dalam beberapa video silahkan kalian lihat aja apalagi tentang settingan power gitu itu cukup gimang cukup mantep gitu untuk performan gitu ya dan kemarin gue udah juga kasih tentang aplikasi untuk overclock ya dan meningkatin performa dari CPU dan dalam kalian gimana gitu lebih enteng untuk menjalankan game berat coy jadi kalau mau kalian bisa pakai aplikasi yang kemarin kalau kalian enggak mau aktifin opsi developer kalian ya kan jadi kalau bisa pakai aplikasi yang kemarin udah gua kasih gitu jadi silahkan kalian tonton video video yang kemarin setelah video ini ya biar enggak untuk setengah jalan kalian itu jadi itu sangat berpengaruh untuk konflik jadi jangan konflik doang gitu karena konflik cuman optimalan pengoptimalannya cuman kita bilang sampai 50% doang gitu nggak bisa sampai 100% ngilangin like itu nggak bisa coi autoritarik developer gua gitu kalau bisa ngatasi like untuk kalian tuh sampai 100% gitu cuman nggak seperti seperti itu ya Nah ataupun kalian bisa menggunakan aplikasi kila background ya yang ada di deskripsi bang fungsinya apa itu kila background ya kila background itu fungsinya ya kayak ngekil aplikasi yang berjalan latar belakang jadi kayak kalau enggak ada aplikasi yang berjalan latar belakang otomatis CPU dan dalam kalian berfokus kepada game yang sedang kalian mainkan gitu cuy jadi cukup ringan gitu untuk pengopresian handphone kalian ya karena cuma satu aplikasi doang ya aplikasi sistem tetap tidak berjalan gitu cuman atau aplikasi kayak wa Instagram Facebook itu bisa di blog sama aplikasi ini makanya dari dulu sampai sekarang ya meskipun gua ganda endorse ya kan gua masih pakai aplikasi ini sampai sekarang sih sampai detik ini gua masih pakai aplikasinya karena memang OP banget gitu kalau kalian mau coba silahkan ya kandang udah jadi investor tapi di investor bukan yang versi pronya ya jadi jadi kalian harus bayar gitu yang gua kasih di deskripsi itu yang versi premiumnya ya nggak usah keluarin duit diken untuk beli cuak saja gitu duit kalian ya jadi kalian pakai yang versi premium yang gua kasih aja secara gratis nggak usah bayar-bayar klub ingin nanti beberapa versi gratisan gitu oke nanti kecara downloadnya gua sertain di pin komen makanya kalian tonton saya downloadnya terlebih dahulu itu biar kalian bisa download konfliknya ya jadi kita lanjut aja ke pemasangan konfliknya ya biar nggak terlalu lama juga ngebacotnya udah cukup lah ya nggak tunggu dibahas apa juga gitu cuma yang gua bahas itu doang burhan ya itu doang gitu oke kita lanjut aja ke pemasangan konfliknya seperti yang tadi gua bilang tadi ya ada di pin komen kalian downloadnya tutorial juga ada disana gitu ya dan untuk konflik ada dua yang pertama versi Global dan kedua versi Garena jadi kalian pakai versi Garena aja untuk orang Hindu dan malai gitu dan yang download di Playstore gitu Bang bedanya apa karena dan global gitu kan itu beda server doang sebenarnya itu secara sebesar itu gitu orang global nggak bisa ketemu sama player Garena gitu cuy yang beda lagi banyak siada iPhone ya skinnya ada segala macem itu agak beda memang ya update-updateannya gimana tuh beda cuman untuk bedainnya nanti gue jelasin lagi dalam video ya ya Oke ini kita buka aja Zerachiever nya ya bagi kalian enggak ada Zerachiever silahkan download di Playstore ataupun di deskripsi video udah gua sertain cuy jadi kalian nonton aja ya Oke kita buka Zerachiever nya disini gua simpannya di asyik ya cuy ya dah sip Oke konflik superlight ekstrim jimang Oke kira-kira seperti ini dan sayangnya kita pilih ekstrak disini coy Oke ini udah muncul file-nya yang Vick data dan SP like ekstrim ya jadi di klik aja di Vicknya dan selanjutnya kita ke ekstrak ya archivos dan lupa ada ke memori perangkat ya ke Android selanjutnya ke folder data tentunya kekom garen.net disini cuy jadi kalau garena itu tulisannya kom garena default data ini gitu ya ditutup data ini itu kom garena tulisannya untuk ya Activision itu versi global kalau tulisannya kalian disini Activision itu berarti yang versi global punya kalian kalian harus pakai event yang dalam versi global gitu ya Oke ini kita klik aja soalnya file tak lepas transin aja melakukan semua file lalu diganti cuy oke dan next ke pemasangan file yang kedua gitu ya pemasangan file yang kedua hmm oke sp-light ekstrim di klik aja seperti ini seperti tadi ya soalnya ke ekstrak ya ke archivos dan next ke memori pangkat dan lanjut ke Android ya ke data pastinya kom garen.net lagi gitu ya kom garen.net seperti ini selanjutnya pilih file oke dan kalian klik di il2cpp coy ya iya udah cpp seperti ini selesainnya kalian klik di resource ya di resource seperti ini selesainnya pasakan aja disini gitu lakukan semua file lalu diganti ya oke selesai itu pemasangannya ya jadi kalau kalian ikutin sesuai tutor yang gua kasih itu pasti aman-aman aja gitu ya ini bukan cheat jadi kalian usah aku misalkan akun kalian banyak top-up dalam game atau bagaimana gitu ya banyak cari-cari yang mahal-mahal gitu enggak kayak gua ya kan macam buat gitu ini aman-aman aja sih Oke silahkan kalian tanyakan aja apa yang kurang kalian pahami nanti bakal gua bantu jawab sebisa gua ataupun kalian request apa di next video silahkan aja sih nanti bakal gua bantuin buatin ya kalau gua sanggup gitu ya ataupun yang bengang kehabisan ide gitu ya Oke mungkin gua rasa itu aja deh gua jangan lupa like comment subscribe and see you next video Ciao selamat menikmati